A. Bagaimana pandangan Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Insinyur Soekarno terhadap negara merdeka? Apa perbedaannya? Soe Pomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin berbeda dalam memandang konsep dasar negara. Dalam hal ini, Mohyamin menekankan konsep negara pada apa yang disebut asas dan dasar negara. Adapun Supomo dalam memandang negara menyebutkan konsep intralistik. Terakhir, Soekarno lebih menekankan pada konsep nasionalisme. B. Menurut kalian, apa yang menjadi kesamaan pemikiran dari pendiri bangsa terhadap pengertian negara merdeka? Menurut saya, walau ketiga tokoh tersebut memandang konsep negara dan dasar negara berbeda, namun ketiganya sama dalam hal negara merdeka, adalah negara yang pemerintahannya hanya diatur oleh bangsanya sendiri. Artinya, negara ini bebas menentukan nasibnya sendiri. C. Jelaskan makna dari negara merdeka menurut pandangan kalian sendiri. Menurut pendapat saya sendiri, pengertian negara merdeka adalah negara yang bebas dalam menentukan nasibnya sendiri, bebas dalam mewujudkan apa-apa yang menjadi cita-cita nasionalnya, dan bebas dari intimidasi bangsa lain di dunia. D. Bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar, atau yang juga dikenal Piagam Jakarta? Cara memaknai proses perancangan juga isi Piagam Jakarta adalah bahwa persatuan menjadi kekuatan utama bangsa ini. Dengan persatuan, maka perbedaan bisa dikompromikan, sehingga dihasilkan suatu ketetapan yang baik bagi semua pihak. E. Apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frase ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Frasa berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, memicu polemik dari para pendiri bangsa, sebab dinilai berpotensi memicu konflik umat beragama dan tak mewakili keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dilakukan kompromi yang berujung pada kesepakatan untuk mengubah frasa tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton!